Saya kira ini sebuah kejadian yang fenomenal Jadi kerinduan terhadap sosok pemimpin yang jujur amanah Yang aneh adalah Ini ada orang-orang yang sekelompok orang-orang Yang ikut menyambut Anis Rashid Baswedan Tapi menggunakan kaos ganjar Pranowo Kan aneh ya Kenapa ini? Kok bisa terjadi? Ini langsung terjawab sebetulnya dari judul ini Usai dapat sembako di acara relawan ganjar Antusias jumpai Anis Insya Allah Anis Presiden 2024 Orang-orang tidak tahu Tidak tahu yang namanya Anis Baswedan Anis Baswedan itu mantan aktivis Dia hanya taunya gubernur DKI Orang tidak tahu bahwa Anis Baswedan itu aktivis Ingat, makanya berpikir itu yang benar Makanya seorang tahu sekali Anis Baswedan itu adalah aktivis Dia pernah melawan Soeharto Dia pernah melawan rezim kegelapan Orde Baru Banyak teman-teman saya kemarin Yang kelompok Natales juga di Mas Anis Jadi Ini saya khawatir Ini para cepuk ya Cepuk-cepuk ini para peliharaan-peliharaan ini Yang selalu menarasikan bangsa ini Menjadi terpelas Semakin terpolarisasi Ya ini pilihan-pilihan Sebenarnya bukan pasar Saya anggap para pemercah belah bangsa Kita mendukung agar Mas Anis Ada dalam participasi demokrasi Ketika Mas Anis maju sebagai kontestasi di Pilpres nanti Biar gimana? Biar demokrasi kita berkualitas Mas Anis kan lahir dari produk demokrasi juga Yang kita inginkan nanti adalah pertarungan idel Pertarungan gagasan dan program Itu yang kita inginkan Agar apa? Demokrasi kita berkualitas Secara empirik sebetulnya potensi besar Anis untuk unggul itu sangat tinggi Karena prestasi Anis dibanding Ganjar misalnya jauh lebih banyak Juga demikian juga dengan Prabowo Nah survei itu kan sedang mengukur pandangan publik itu Maka siapa yang beraktivitas sering di arena publik Dia memungkinkan membentuk pandangan publik yang lebih luar Nah yang dilakukan oleh Ganjar itu sebetulnya Tidak lebih kepada prestasi yang sustantif di Jawa Tengah misalnya Tapi lebih kepada aktivitas di media sosial Atau aktivitas di tengah kamar saat yang diekspos di media sosial Pemilih 2024 itu 52 persen anak muda Jadi kalau dihadapkan antara yang Prabowo yang usianya sudah lanjut Dengan Anis Anak muda yang 52 persen lebih memilih Anis dan Fedano Kemudian yang kedua kalau Anis berhadapan dengan Ganjar Kenapa Anis menang? Karena masanya Prabowo tidak akan memilih Ganjar Masa Prabowo akan memilih Anis Luar biasa ya Yang hatinya sudah Anis Tapi tahu disitu ada pembagian sembako dari Ganjar Ya rejeki barangkali ya Kenapa harus ditolak? Nggak boleh malah nolak rejeki Ya sudah diambil sembakonya Dikasihin kaos, dipakai kaosnya Kemudian karena hatinya Anis Datanglah rombongan puluhan ini Menyambut Anis Rasid Baswedan Dan kita lihat di setiap acara Pak Anis Itu saya menyaksikan sendiri secara langsung Dengan mata kepala sendiri Tidak ada bagi-bagi amplop tidak ada Beberapa waktu lalu Tutur Hasto, Demokrat juga telah bersurat ke PDIP untuk audiensi Kemudian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Menugaskan Puan untuk menindak lanjutinya Sebagaimana diketahui PDIP sendiri bersama PPP telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden AHY termasuk salah seorang dari 10 figur yang tengah dipertimbangan PDIP Untuk menjadi duet gubernur Jawa Tengah tersebut Situasinya menurut Deddy akan sama kali ini Dia bilang akan sulit menyatukan antara PDIP dengan Demokrat Hal ini kata dia sama hal dengan menyatukan PDIP dengan PKS Teramat sulit bukan karena faktor Demokrat atau PKS Tapi PDIP yang memang sudah membatasi dengan siapa akan bermitra Ujar dia Deddy menjelaskan hubungan kemitraan PDIP dengan Partai Islam hanya terjadi dengan PPP Alasannya kata dia hubungan antar kedua partai itu sudah terjalin kebersamaan Sejak rezim Orde Baru dengan PKB dan PAN Mereka PDIP tidak terlalu antusias katanya Pertemuan antara AHY dan Puan menurut Deddy tidak akan melunakan hati SBY Salah satu pendiri Partai Demokrat itu kata dia sudah memahami kedalaman dari pernyataan Puan Partai Demokrat besar kemungkinan tidak akan tergoda bergabung dengan PDIP Ujar dia Sebagaimana diberitakan sebelumnya Rencana pertemuan Puan dan AHY ini telah dimulai dijajaki Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Dan Sekjen Partai Demokrat Tokurievki Harsha Dengan menggelar pertemuan di Rumah Makan Ayam Berkah, Blok M, Jakarta, kemarin Dalam keterangannya Tokurievki menjelaskan Kendati sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Puan dan AHY Mereka tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi partai masing-masing saat ini terkait kontestasi Pilpres 2024 Diskusi santai juga membicarakan banyak hal Mulai dari sistem demokrasi di negara kita hingga suka duka mengurus partai politik Yang kami syukuri adalah rencana pertemuan kedua tokoh muda Mbak Puan dan Mas AHY Ini akan memberi contoh yang baik bagi generasi muda dan merupakan angin segar bagi perpolitikan di Indonesia Katanya Ada pun Hasto mengatakan Pertemuannya dengan Sekjen Demokrat menjadi bagian dari silaturahmi politik Meskipun disadari memiliki sikap politik yang berbeda Hal itu tidak lantas menutup ruang dialog dan komunikasi di antara kedua partai tersebut Artinya, silaturahmi itu, kan, menjadi bagian dari kultur bangsa Berdialog, berkomunikasi Meskipun PDIP juga memahami sikap demokrat yang sudah bersama dengan Nasdem dan PKS Itu kami hormati Tetapi, komunikasi itu, kan, dulu juga ditunjukkan para pendiri bangsa Ujarnya Dan partai demokrat Toku Riefki Harsya dengan menggelar pertemuan di rumah makan ayam berkah Blok M, Jakarta, kemarin Dalam keterangannya Toku Riefki menjelaskan Kendati sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Puan dan AHY Mereka tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi partai masing-masing saat ini terkait kontestasi Pilpres 2024 Diskusi santai juga membicarakan banyak hal Mulai dari sistem demokrasi di negara kita hingga suka duka mengurus partai politik Yang kami syukuri adalah rencana pertemuan kedua tokoh muda Mbak Puan dan Mas AHY Ini akan memberi contoh yang baik bagi generasi muda dan merupakan angin segar bagi perpolitikan di Indonesia, katanya Sementara Hasto mengatakan, pertemuannya dengan sekjen demokrat menjadi bagian dari silaturahmi politik Meskipun disadari memiliki sikap politik yang berbeda Hal itu tidak lantas menutup ruang dialog dan komunikasi di antara kedua partai tersebut Artinya, silaturahmi itu, kan, menjadi bagian dari kultur bangsa, berdialog, berkomunikasi Meskipun PDIP juga memahami sikap demokrat yang sudah bersama dengan Nasdem dan PKS Itu kami hormati Tetapi, komunikasi itu, kan, dulu juga ditunjukkan para pendiri bangsa, ujarnya Dia menegaskan, belum ada pembicaraan tentang kerjasama politik di antara PDIP dan demokrat Pembicaraan lebih banyak mengenai situasi kebangsaan dan sistem pemilu yang kini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi